Counter Glove aktif lagi dan kita dapet 1B200M oh my Hi guys, welcome back to my video, this is Dary Gaming and you're watching me on youtube wise Video kali ini untuk main games lagi ya Sesuai judul video, disini gue ngejakin kalian untuk ngegameplay play PNN GG Yang udah lama rilis nih guys, yaitu ada Counter Glove ya Yang mana ability dari PNN ini tuh ada saat tiba di lawan pada turnku 50% itu kirim lawan ke line watermalku Lalu tagi tambahan sewa 120% Dan aku langsung pindah ke line watermurah lawan Oke, kira-kira kayak gitu Dan alasan gue pengen gameplay pake PNN itu karena Kalo misalnya kita lihat di combination guys Itu ada kesempatan bisa ngedapetin Counter Glove ya, langsung S+, Jadi kemungkinan beberapa player ada yang baru dapet PNN ini Jadi disini gue akan coba untuk ke gameplay Counter Glove pake susunan pendant sama karakter yang sekiranya cocok menurut gue Yang pertama itu ada Florisovie Lalu yang kedua itu ada S+, Darklusia Dan ketiga itu S+, Janjau Jadi di gameplay pertama ini gue akan pake Florisovie dulu deh Jadi alasan gue pake si Florisovie tuh karena dia ada skill Ini guys, saat turn dimulai Ada kesempatan 40% langsung hampir di lawan Yang mana itu bagus banget dikombin sama Counter Glove Dan kira-kira untuk set PNN yang lainnya Di Florisovie ini gue pake Fasal Drawing guys, untuk ngebuat Lemar Oke dan ketiga itu ada Star Glove Lanjin Disini untuk ngebuat Black Hole Lalu yang keempat itu ada Non-Sign Gravit Temple Fire Jadi saat lawan tiba di area kut ada tambahan CWK4 guys Oke disini langsung aja deh, kita coba untuk ke gameplay Dari si Florisovie dulu Oke di gameplay pertama ini gue coba untuk main disini guys Di map up down Dan kita dapet lawannya, itu dong Card Dewa 4 Elemen ya, yaitu ada Alcarus nih Dan disini skill kita aktif nih guys Bisa pindah ke posisi lawan tapi gak usah kita aktifin aja Karena gak berguna ya Musuh itu masih dalam shield Dan kita coba ke 12 dulu nih Fokusin buat Lemar Dan bagi kalian yang belum tau Untuk si Florisovie tuh Skill lainnya ada Dice Control Naik ke 53% Kita taruh disini aja Sama skill lainnya Saat kita tiba di posisi lawan Itu ada kesempatan pindahin Paksa mereka Sesuai angkat adu Dan itu juga ada kesempatan rebut marble Oke dapet 8 nih Dan dia auto dong Oh my god Kita buat 3 bangunan Sekarang jalan dia ya Dapet 10 Langsung kelemah sendiri Oke tapi great sekali ya Dan dia kesana guys Ada travel Saat ke bangunan lawan Disini kita coba ke 12 dulu deh Oke dapet nih 4 aja deh Oke untungnya double Jadi kita akan pindah selain Kesini dulu aja Buat bangunan di cube Oke sekarang yang cer 9 guys Naik sebuah dapet nih Ayo aktif dong Counter Glove nya Please banget Oke skillnya aktif Yang pindah pas sesuai angkat adu Dan Counter Glove nya juga aktif Kita pindahin dia ke 6 dulu deh Oke dapetnya 5 Dipindah kesana Dan langsung dipindahin kesana lagi Itu BSOA kali 3 2 guys Mangel banget dong Menjeluk counter Dan kita dapet langsung 805M Oh my god Banyak banget Dan oke langsung kita coba Untuk masuk ke next gameplay Masih pake Florisovie Oke di gameplay kedua ini Gue akan coba untuk mainnya Di Indonesia Stop & Go nih Dan kita dapet lawannya Betoven dong Yang biasa Dan untuk set penennya Kayak mau main bangkrut Oke karena ada narik selain Tapi itu harus tiba di posisi Itu ya Lemarknya Bukan saat ngebuat lemark Jadi kayak agak Kurang maksimal Kalau dipake di Beethoven Oke pilih area Untuk pasang black hole Oh tapi dia bawa black hole sih Jadi kayak tinggal masuk ke black hole Untuk narik Sekarang dapet 9 Dia ada kurung gak sih Kita bisa pindah ke tempat lawannya Oke pindah aja langsung Dan Kita rebut guys Angel cardnya nice banget Simpan Areanya dising aja Oke diambil alih Berarti ya Eh kita pindah paksa Soalnya yang gak ada dulu nih Pindah paksanya mungkin Ke 5 aja Tapi tadi Counter glove kita aktif ya Oke jadi kita bakal Klaim mark milti dia deh Tuh kan Oke bayi 7M gak apa Jadi Counter glove itu juga Terbilang Bisa jadi boomerang ya Buat kita Walaupun terbilang penan GG Jadi kita itu harus punya lemark guys Gak boleh gak punya lemark Kalau misalkan mau aktifin Counter glove nya Jadi nanti Musuh gak dipindahin ke lemark termal kita Tapi kita malah yang pindah ke lemark Oke kira-kira kayak gitu Sekarang kita udah punya lemarknya Jadi aman Dapet double 12 Ke Makassar ya tuh Buat 3 bangunan Dan ngebuat lemark Naruh black hole nya Disana guys Kali ini ke 6 Dia ngebeli kota Naruh puzzle juga Oke jadi lemark ya Disini kita bisa pindah nih Ke tempat lawan Langsung aja pindah Oke Pindah paksa ya Kita bebas dulu aja Eh tapi counter glove nya gak aktif nih guys Kita bisa pindahin dia aja Sesuai yang gak ada du Mungkin pindahin aja Ke 7 Itu setelah dipindah paksa sama florisofi Gak bakal bisa ngebangun ya Jadi kayak aman-aman aja Sekarang cer 7 Ketempat dia Dapetnya emang 11 nih Ngapain kesini Oke no problem Sekarang dia dapet 9 ya Ke padang Oke langsung ngebuat lemark lagi Dia naruh black hole Bisaan banget guys Dia naruh disana Disini kita bisa pindah ke tempat lawan Mungkin gak usah dulu Berarti kita mau gak mau Harus ke 12 dulu deh Ngebuat lemark baru Dia dapetnya emang 10 nih Mungkin jual dulu aja deh Oke Sekarang encet 2 Oke dapet Tapi kayaknya kita gak bisa ngebuat 3 bangunan Eh bisa nih Nice banget langsung jadi lemark Kita taruh aja Disini black hole nya Sekarang kita encet 12 lagi Bisa gak ya Takutnya meleset deh guys Mungkin gue encet deket aja Oke malah double 4 Kita ke penjara dong Oh ya gak apa Sekarang jalan dia nya nih Dapet 8 ya Kayaknya dia mau encet lemark Tapi gak dapet deh Kita keluar harus pake dari double dong Dapetnya 8 Karena marble gue gak cukup ya ini Dia dapet 4 sekarang Keluar pake dari double lagi Dapet emang 10 Jadi gak bisa escape Sekarang dapet 8 Nah beli kota Disini kita bisa pindah guys Ke tempat lawan Pindah aja langsung Ayo aktif dong Kotor glove nya Oke Kita pindahin paksa dia ke sana Besok naik Dan Dimulai kota nih Kita dapet 294M ya Oke lumayan Sekarang kita coba ke 2 deh Oke dapet 2 nya Dan Kotor glove nya aktif lagi Kita pindahin paksa dia aja Dulu Asal aja deh Misalkan ke 12 Oh yang gak apa Dia tuh gak bakal bisa travel Karena akan dipindahin lagi Ke landmark Tambah sewa Dan kita dapet Totalnya 491M ya Kali ini Oke lumayan Dan musuh itu Minus 37 ribu aja nih Oke Kali ini gue coba untuk pake S plus dark lucia ya Untuk set penennya tuh Kira-kira yang pertama Ada varo helmet Untuk dice control ya Oke lalu ada Skyton plan Untuk membuat landmark nih Dan ketiga Ada angel bubble robot Jadi berfungsi untuk ngurung Jadi alasan gue pake Counter glove nya di S plus dark lucia tuh Karena di skill dia tuh Yang bisa di combo in Ada saat turn dimulai Bisa 40% Langsung pilih pindah guys Hampir di lawan Ini hampir sama kayak Florisofi Tapi skill yang lainnya beda Oke langsung kita coba untuk main Oke untuk di awal ini Gue coba untuk main sih nih guys Di world map ya Atau map dunia Dan kita dapet lawannya si Tara nih Oke ternyata yang dark Kerja-kerja bangkrut Karena bisa narik Dia ada wall defense nih Dan untuk ngebuat landmarknya Dari fair rocket drawing Oke Jadi untuk skill lainnya Dari dia tuh ada saat Tiba di posisi lawan Atau sebaliknya Itu dia bakal Nerima donasi Bangunan termahal Mek lawan Dan untuk skill lainnya tuh Ada saat kita tiba di bangunan lawan Kesempatan gratis Dan langsung Pilih pindah karya sendiri Oke disini kita bisa pindah ya Ke bangunan dia Mungkin pindah aja deh Oke 5M Lumayan mahal Tapi batal aja Langsung ambil Ali Sekarang kita coba Incer 12 deh Masih yang keep double kan ya Dapet M6 Ke puket Kali ini 12 Ayo aktif dong Sekali tombolnya Oke nice banget Jadi gue akan ngebuat lemak dulu Di Praha Dan Kali ini Ketujuh deh Oke dapet Dan sekarang Tinggal nungguin turn aja Jalan dia mau kemana Dapet 10 ke Bali Apakah aktif Counter Glove nya Nice banget langsung aktif Dan Jangan langsung dikurung juga nih Perfect combo Tambah BSO Tapi dia pake coupon discount dong Dan kita dapet 22M doang Oke gapapa yang penting bisa menang Dan musuh itu minus Cuman 1000 Oke Di gameplay kali gue coba untuk main Sini guys Water City Dan kita dapet loannya Kagura ya Jalan kedua nih Oke Kart GG completion Untuk set penannya Dia bawa counter glove juga dong Tapi belum an max Baru plus 2 Oke Dia di VIP travel ticket juga Berarti double-doublean dong Gratisannya Karena di skill Kagura yang kedua Ada itu guys Gratis Ke sip-sip sekarang Kita Bisa pindah ya Tapi gak usah deh Karena masih belum punya line mark Ke 12 Oke dapet Langsung aja Eh sky top plan aktif ya Tapi mungkin kita batalin aja dulu Mau ambil alih milik dia Oke Langsung jadi line mark Dan sekarang kita incer 12 deh Oke dapet nih Ayo aktif dulu langsung Counter Glove ya Sky top plan yang aktif Mungkin pindah ke library dulu aja deh Oke Kan jadi line mark tuh Sekarang kita incer 6 Dapetnya mau double 8 Gak apa Sekarang kita incer 12 dulu aja Jadi biar ngebuat line marknya Yang agak mahalan guys Biar gak langsung bangkert ya Kita coba buat 2 bangunan disini Oke Jalan deh sekarang Ayo jangan diambil alih dong Di library Dan ternyata dia ke bonus game ya Ngapain dah Keluar waterway Pirli pipa yang kanan Berhasil Pirli pipa yang kanan lagi Oh my god oke banget Kalah dong Dia menang 3 kali Oh my god Bener Dia menang 3 kali ini Dapet 8M Dan bisa langsung pindah Ke itu ya Control lever Pindahnya kesana Nyalakan air Oke Ngambil tourism dong Janja dia mau main turis nih Oke kita bisa pindah Langsung aja pindah kesini Donasi aktif Langsung jadi milik kita dong Turisnya berarti aman Oke Nice banget Counter glove aktif Dia langsung pindah kesana Dikurung Tambah besawanya Dia langsung menjual kota guys Karater boss angelnya nih Perfect combo Dan kita dapet 123M Oke Lumayan cepet juga ya mainnya Dan musuh itu minus 27 ribu Dan sekarang langsung aja Gue akan coba untuk ke gameplay Pake kata spes jalan jauh nih Ketiga Dan alasan gue mau main Pake dia tuh Karena dia ada skill Saat ngebuat bangunan di start guys 80% kunci multiplier Yang mana musuh Kalo misalnya pake Effect drawing itu Gak bakal bisa dipindahin-pindahin ya Dan ada juga kesempatan Saat musuh tiba di area multiplier Yang dikunci Itu bakal abaikan Bebas sewa lawan Jadi kalo misalnya musuh Ada pendana itu guys Kayak VIP travel ticket gitu-gitu Yang geriat san Itu bakal diabaikan Selama sekali Dan untuk si jalan jauh ini Gue keduanya pake pendana Black hole generating gate Jadi saat tiba di landmark Atau ngebuat landmark Bisa ngebuat black hole Dan ada UA Saat ngebuat black hole Tambah BSL guys Dan ketiga itu Gue ada Phantom tip scroll ya Jadi ini bagus banget Dikombolin sama counter glove Saat tiba di area sendiri Atau milik team Bisa langsung pindah guys Ketempat lawan Oke dan keempat itu Gue ada Security completion drone Jadi kalo misalnya musuh Tiba di landmark Itu bakal dikurung Dan oke Sekarang langsung aja Kita akan coba untuk main Oke gameplay di awal ini Gue coba untuk mainnya Di mapas racing guys Dan kita dapet lawannya Si Alcaras ya Eh si Tersia nih Oke tuh serpennya kayak mau main bangkrut Karena bisa narik selain Ada ini juga lagi Si King Castle Guidebook Kita coba ke 12 dulu deh Jadi untuk skill lainnya Si S plus Janjo itu ada Saat ngebuat 3 bangunan Ada kesempatan ke start guys 2 kali Nih kayak gini Aktif Oke langsung aja Jadiin landmark Dan dia itu juga ada Skill dice control Itu lumayan Persentase ya 53% Oke dapet 12 ya Mungkin gue jadiin lagi aja deh Lemak disini Oke Eh tapi kita gak bisa ngebangun ya Karena Itu guys tadi Counter Glove kita aktif Tapi musuh masih dalam shield Oke buat aja 3 bangunan disini Sekarang jalan si Tersionya nih Dia paling ngebuat lemaknya Dari skillnya itu ya Dia yang kedua Jadi kayak cutting edge gitu Oke buat 3 bangunan disana Sekarang dapet 2 Oh ya buff skillnya masih ada gak sih dia Ternyata udah abis nih Periodenya Oke Dia ngejadiin landmark guys Untungnya sih dia gak ngebawa black kalau ya Dia dapet 5 Mari belakang kita dicuri Gak apa Sekarang kita langsung aja Sekarang ke 7 Dapetnya malah 11 doang Jauh banget Ngapain kita kesini coba Gak apa Sekalian aman yang turism Jalan dia dapet 7 Dia ambil alih berarti Kebangunan milik sendiri Dia kesana Kita coba ke 12 dulu Atau ke 10 aja deh Tiba di hotel balun Oke nice banget dia dapet Sekarang jalan dia nya Dapet 5 Mungkin gue akan ke area gue sendiri dulu ya Yang landmark ya Oke dike start lagi nih Jadi biar ngebuat black hole Tambahin biasanya Tambah mahal Bisa pindah Ke area sendiri Dia kesana guys Oke langsung kita ke fire station Ternyata aktif nih Ventile triskolnya Kita taruh black hole nya Di landmark termurah dia deh Which is disini ya kayaknya Oke kita langsung pindah ke dia Jual paksa disini Turism Oke dia pake angel card dong Dan disini ternyata Nggak aktif contour glove nya Oke gapapa Kita coba di next turn Dia dapet double 8 Ini by the way Landmark gue berapa deh 50M ya Mungkin kita masuk ke 4 dulu deh Oh iya tadi Musuh mencoba completion ya Jadi dikurung guys Saya mau completion security drone Oke kita naruh aja Landmark nya disini Maksudnya black hole nya Dilemark dia Kita pindah kesini Power interruption Disini Dan ternyata Masih gak aktif guys Contour glove nya nih sayangnya Oke ini kemana Berarti 2 aja deh Oke dapet 2 nya Kita akan panggil taksi Dan gue akan tiba di posisinya Tersia sekarang Ayo aktif dong contour glove nya Jangan sampai enggak Ternyata gak aktif Farah banget Memilih area untuk dikunjungi Dia pindah ke landmark sendiri guys Oke untungnya kita gak ditarik ya Mungkin gue pindah aja dulu ke sini Landmark Oke phantom 3 scroll aktif Kita pindah aja langsung Dan disini power interruption Taruh disini Oke finally aktif juga nih guys Contour glove nya Apaikan bebas sewa Tambah sewanya Dan Kita dapet 163 M Disini 22 M Kita batal dulu deh Oke ternyata Tersia masih belum bangkrut Gak apa Dia kesana ya Oke pindah selai nih Karena trampol ini aktif Disini ada yang Oke dia tiba di Bangunan dia sendiri Mungkin gue coba ke 3 dulu deh Oke untungnya dapet nih Kita pergi ke landmark lagi By the way ini udah di lab ke Itu ya 6 Udah kayak mau main racing aja gue Kita taruh black hole nya disini Dan kita pindah ke tempat dia Oke power interruption Taruh disini Biar gratis Contour glove aktif lagi Dan Jadi pindah paksa kita dapet 327 M nih Oke totalnya dapet 400 M lebih ya Musuh itu minus 100 ribu Oke lumayan aja Dan langsung aja kita coba Untuk main sekali lagi Oke di gameplay terakhir ini Gue coba untuk main Sini guys Di train map Dan kita dapet Loan nya Tersia lagi dong Oke untuk set penennya Kayaknya dia mau main bang Mungkin gue akan ngebuat Bangunannya di lane ke 3 ke 4 deh Jadi biar bisa Menang bangkrut banyak Dia ke start guys Langsung aja di lane mark Dia toca Sekarang dapet 12 Udah belum mulu dong Oke bisa escape nih sekarang Dia dapet 3 Mungkin gue coba ke 6 dulu bisa gak ya Oke dapet nih Karena abis ini gue akan Incher 12 Klai Ayo dapet dong Dash control aktif Nice buat Gila ini kita buat 3 bangunan Skillnya aktif perfect banget Langsung aja jadiin lane mark Dan kita naruh black hole kan ya Taruhnya disini Sekarang kita incher black hole guys Masuk ke 8 Oke Ayo aktif dong Phantom 2 scrollnya Jangan sampe enggak Oke gak aktif Kita taruhnya di atoca aja deh Jadi nanti setelah turn selanjutnya Kita akan masuk ke black hole lagi Untuk triggerin Phantom 3 scrollnya dulu Dan dia Ketujuh ya Oh my god Kita dipindahin gak disini Oh bener guys Kita dipindahin Tapi Untuk aja Tadi kita naruh black hole disana Taruh black hole disini lagi aja Oke selamat guys kita Menjel kota Nice banget Tapi gak dikurung nih Kita dapet 437 Kita coba ke 4 lagi Eh dapetnya mau 2 ya Gue lupa tadi Dice nya lagi dihancurin Oh ya gak apa Mungkin Jadiin lane mark aja disini Oke gak buat departure Untung kunci retnya gak pindah ya Dia dapet 10 Marble ya 0 dong Gue akan incer 12 dulu Oke untungnya dapet Jadi kita gak claim mark milik dia Buat ada 2 bangunan Sekarang incer 6 guys Oke dapet nih Phantom 2 scroll gimana Oke aktifkan ya Kita mungkin buat rival dulu deh Tarik dia Kita taruh black hole masih disini Ini biasanya berapa dah guys Tambah mahal dah kayaknya Tuh kan 765 M Ayo kurung dia dong jangan jauh Oke dia dianterin Sama kereta Eh tapi gratis ya Kita bisa pindah ke dia Pindah aja Oke jual paksa yang Oh ternyata gak ada bangunan dia Lemar semua Contour glove active lagi Eh tapi gratis ya ini Dan kita pindah ke lemar termurahnya dia Bayar 9M Batal aja gak apa Sekarang jalan aja Sekarang jalan aja guys Pindah kesitu Oh my god dicuri Banyak banget ini Marble 100M lebih Kita kemana ya 2 aja deh Oke dapet nih Setelah ada 2 lagi hancur Oke untungnya kita bisa pindah ke tempat lawan Pindah aja langsung Ayo aktif dong Counter glove nya Come on Power cut nya disini aja Oke defense Nice banget Counter glove aktif lagi Dan kita dapet 1B 200M Oh my god Totalnya dapet 1,5B ya Oke dan disini Tersianya minus 361 ribu Dan oke Mungkin videonya sampai sini dulu aja Tadi gue ngajakin kalian Atau ke gameplay Pake pendan counter glove Dan seperti yang gue bilang tadi guys Sebenernya tuh pendan ini tuh Terbilangnya GG ya Asalkan kita pake bantuan pendan Atau karakter skill yang cocok Jadi untuk pendan paksa musuhnya gampang Tapi by the way Sorry guys Kalo misalkan gue menang kurang juga atau gimana Atau kalo misalkan kalian ada saran Untuk counter glove ini Lebih cocok dipake kart apa Comment aja di bawah Seperti biasa Gue buat video ini Just so fun in channel kalian Dan oke mungkin videonya sampai sini dulu aja Oke thank you for watching this video I wish you liked it Don't forget to like Comment aja di bawah Dan pastinya jangan lupa subscribe Bagi gue guys Oke bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!